Apa yang dialami adalah suatu keadaan, keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang dari perkara ini. Fakta baru terkait kasus kematian Brigadier J perlahan mulai terungkap. Kuasa hukum para DAE, Deolipa Yumara, menyebut bahwa kelainya tidak ada motif atau niat untuk membunuh Brigadier J. Ia menduga ada sosok yang memerintahkan para DAE untuk melakukan aksi tersebut. Deolipa Yumara mengaku sudah mengantongi nama sosok yang dimaksud. Namun, ia tak dapat mengungkapkannya karena informasi penting tersebut sedang dalam penyelidikan. Dikutip dari tribunews.com, status para DAE saat ini adalah sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadier J. Namun, para DAE diduga bukanlah pelaku satu-satunya. Anggota kuasa hukum para DAE, Muhammad Burhanuddin, mengatakan bahwa kelainya telah menyebut sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus ini. Menyebutkan sejumlah nama itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap para DAE pada Sabtu 6 Agustus malam. Meski begitu, Burhanuddin masih belum dapat menjelaskan siapa saja nama yang disebutkan oleh kelainya. Menurut Burhanuddin, keterangan yang disampaikan para DAE membuat kasus kematian Brigadier J. semakin terang-beneran. Apalagi, para DAE akan segera mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Senin besok. Justice Kolaborator merupakan salah satu syarat agar para DAE tetap bisa dilindungi oleh LPSK, asalkan bersedia mengungkap pelaku utama atas kasus yang menceratnya. Untuk saat ini, para DAE masih menjeladi masa penahanan di Rutan Baris Krim Polri di Jakarta Selatan. Beliau pertama kali tadi, beliau kemudian mulai cerita-cerita. Sesuatu yang membuat beliau tidak nyaman selama ini dalam pengalaman-pengalaman beliau menghadapi perkara yang meningkat. Sehingga dia banyak cerita dan kami memang minta supaya bicara dari hati ke hati, terserah apa adanya. Dan dia cerita secara lengkap apa yang terjadi, yang dia alami. Yang dia alami, dia cerita secara lengkap sehingga kami berpandangan apa yang dia alami adalah suatu keadaan, keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang dari perkara ini. Salah satunya adalah apa yang dia alami oleh dia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!